Selamat malam, Pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan saya, Melisa Gendesari di Redaksi Malam. Pemirsa di hari kedua, Ahok menjalani masa penahanan. Pendukung Ahok terus berupaya meminta Ahok dibebaskan. Sementara hari ini, Jarod Saifo Hidayat sudah menjalani hari perdanaannya sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Berikut kita simak Redaksi Malam. Selengkapnya. Pemirsa kericuhan sempat terjadi di tengah pendukung Ahok mendatangi Mako Brimob Kelapa II Depok. Dua orang pria menyusup ke dalam Mako Brimob dan polisi sempat melepaskan tembakan peringatan. Sebelum keduanya ditangkap. Pemirsa selain di Mako Brimob, aksi dukungan untuk Ahok juga terjadi di depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Puluhan pendukung Ahok meminta penahanan Ahok ditangguhkan. Sementara warga Kepulauan Seribu mendatangi pengadilan negeri Jakarta Utara untuk mengapresiasi fonis yang dijatuhkan hakim kepada Ahok. Pemirsa hari ini, Jarod Saifo Hidayat menjalani tugas perdanaannya sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Di hari perdanaannya, Jarod menyapa pendukung Ahok yang memenuhi kantor balai kota. Pemirsa warga Jakarta mempunyai pemimpin baru, yakni Jarod Saifo Hidayat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur. Lalu apakah warga Jakarta yakin Jarod bisa menjalankan program Ahok hingga Oktober mendatang? Kita simak tanggapan warga berikut ini. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa berhati-hatilah terhadap tamu tidak dikenal yang bertandang ke rumah Anda. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga menjadi korban perampokan dengan kekerasan yang dilakukan oleh tamu yang berpura-pura hendak membeli barang material. Berikut Kriminal 24 Jam selengkapnya. Dianggap menyebarkan pesan berbau sara melalui media sosial Kigendeng Pamungkas ditangkap penyidik satuan di Kirektorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di kediamannya selasa malam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa kaos dan stiker bernada provokatif dan sara. Seorang pengunjung pusat perbelanjaan di Jakarta Utara tewas setelah jatuh dari lantai 8 gedung parkir pada Rabu Siang. Belum diketahui penyebab korban jatuh, namun diduga korban bunuh diri. Petugas Satpo OPP Kota Padang merazia beberapa kafe karaoke yang tidak berizin. Dalam razia ini seorang wanita mengamuk karena menolak diamankan petugas Satpo OPP. Kembalikai Ibu Kota Pemirsa, aksi adu mulut antara petugas dishub yang melakukan razia parkir liar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan sejumlah pemilik kendaraan tak terelakkan. Lantaran para pemilik kendaraan tak terima kendaraan mereka diderek petugas. Hari kedua operasi patuh Kalimaya masih ditemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas. Di Tangerang, Banten, puluhan pengendara motor nekat melawan arus untuk menghindari razia. Sementara di Ponorogo, seorang pemotor kritis setelah ditabrak dari belakang saat menghindari razia petugas. Yang masih soal motor, Pemirsa Anda mungkin bertanya-tanya apakah Presiden Joko Widodo mampu mengendarai sepeda motor trail. Nah, Rabu Sare tadi Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Jalan Trans Papua dengan mengendarai sepeda motor trail. Anda penasaran? Berikut liputannya. Ya, Pemirsa, dua peristiwa menjadi viral hari ini di media sosial. Di antaranya kemunculan sekor beruang di tengah balapan sepeda dan eksperimen sekelompok ilmuwan di tengah gurun pasir. Berikut viral hari ini. Tentas ada seluruh rangkaian informasi dalam produksi malam kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.